Cara supaya kamu cepat bertemu jodoh Jodoh memang di tangan Tuhan, tapi meskipun gitu perlu juga buat diusahain guys Karena jodohmu tuh nggak jatuh gitu aja dari langit Nah, buat kalian yang udah nggak sabar pengen cepat-cepat ketemu jodoh Ataupun buat kalian yang udah nggak sabar pengen cepat-cepat nikah Tentu aja harus memperhatikan beberapa hal seperti contohnya harus punya modal dasar dulu Kalau modal dasarnya udah oke, kemungkinan kesempatan buat bertemu jodoh pun bakal semakin mantuliti Langsung aja yuk simak ke poin yang pertama Yang pertama, sering-sering nyari peluang buat interaksi sama banyak orang Nah, ini harus dimaksimalkan nih guys Buka peluang interaksi sama lebih banyak orang Interaksi dan perbanyak pertemanan sama lawan jenis ataupun sesama Karena dari pertemanan itu, mana tau nantinya kamu bisa dikenalin temen ke temen Dikenalin ke temennya ataupun ke saudaranya mungkin Yang mana nantinya berpotensi bisa menjadi jalan kamu untuk bertemu dengan jodoh yang sebenarnya Dan yang kedua, asah kemampuan komunikasi Semua bisa guys kalau ada keinginan buat mau belajar Minimal kamu bisa bikin lawan jenis yang ngobrol sama kamu tuh ngerasain sedikit kenyamanan Jadi si kenalan kamu ini nantinya ada kemauan buat jadi lebih akrab sama kamu Kalau dari kesan pertama aja udah nggak enak, gimana kedepannya mau ngeakrapin kan Ya memang perlu dilatih dan butuh proses, tapi lama-lama pasti kamu jadi paham deh Gimana caranya bikin lawan bicara kamu tuh jadi nyaman dan seneng buat ngobrol sama kamu Jangan sampai peluang interaksi dengan calon jodoh tuh cukup besar Tapi sayangnya nggak ada yang ngerasain nyaman sama sekali Dan yang ketiga, tentuin kriteria sesuai kondisi kamu Udah tau kualitas dirinya masih pas-pasan, tapi kriteria pasangannya levelnya tuh level-level ratu ataupun level sultan Jangan cuma berfokus kepada sosok seperti apa yang kamu inginkan Tapi fokuslah kepada sosok seperti apa yang kemungkinan lebih besar sesuai dengan kamu Ya harus realistis juga lah dalam masalah mempertimbangkan kriteria Intinya sesuaikan kelayakan diri sesuai versi terbaik masing-masing Dan yang keempat, harus berani buat nyoba dan harus berani juga buat ambil keputusan Jadi gini guys, kalau kamu mau cepat bertemu jodoh Kamu harus berani buat nyoba menjalin hubungan ketika ada kesempatan Ketika ada pengenalan lebih dalam Dan tentunya kamu juga harus berani untuk memutuskan buat serius Kalau nggak ada kesepakatan antara kamu dan si doi Maka kamu juga harus berani untuk memutuskan tidak mau melanjutkan hubungan Karena kan tujuan kamu buat serius lah Kalau nggak ada kesepakatan buat apa Kuncinya cuma satu sih Kamu harus punya cara pandang yang netral di setiap menjalin hubungan Perkuat logika supaya nggak terjebak sama hubungan yang sebenarnya tuh nggak ada harapan sama sekali Jadinya kamu nggak buang-buang waktu Istilahnya, kamunya udah siap serius tapi doinya masih pengen main-main Harapannya kan jauh So ya, jangan mengedepankan perasaan Karena hal ini bisa membuat kamu buta Seringkali orang merasa Oh, dia nih jodoh gue Padahal dengan cara pandang netral Sebenarnya hubungan itu nggak ada harapan sama sekali Cuma kamu menerka-nerka aja sendiri Guys, waktu modal dasar tersebut udah bisa terpenuhi Ke depannya, semoga kamu bisa segera menemukan jodoh yang sesuai ya Semoga bermanfaat Cara supaya cewek yang mensiasiakan kamu ngerasa kehilangan Pernah nggak kamu suka sama seseorang, ngerasa sayang dan udah banyak usaha, perjuangan juga buat dia Tapi sayangnya dia nggak bisa menghargai semua itu Yang ada justru dia malah menyanyiakan kamu dan sering banget nyakitin kamu Oh, aduh Nggak usah sakit hati guys Kalian hanya perlu ngelakuin cara ini aja Supaya bikin si dia yang udah menyanyiakan kamu jadi ngerasa kehilangan Yang pertama, mikir yang realistis Melek dan buka mata Walaupun kamu sayang sama dia Kamu suka banget sama dia Tapi dia bukan seseorang yang tepat buat kamu Hello Ya, realistis aja lah ya Sampai kapan coba kamu mau disia-siain sama dia Masa masih mau ngemis nggak mau realistis? Karena biasanya gini guys, dia ngerasa dibutuhin sama kamu Makanya dia tuh jadi menyanyiakan kamu Jadi meskipun kamu masih mau berjuang buat dia Percuma lah ya dia bakalan seenaknya sendiri Dan yang kedua, cobalah bangun hubungan dengan yang lain Bukan bermaksud menjadikan orang lain itu sebagai pelarian Tapi memang sudah seharusnya kamu itu move on Jangan pernah menyayangkan hal apapun dari si dia Kamu harus tahu guys, bahwa akan ada banyak hal Yang lebih menarik yang bakalan kamu dapetin bersama orang baru Orang yang dapat menerima kamu Orang yang tepat dan bukan orang yang menyanyiakan kamu Ketiga, stop ngelakuin apapun buat dia Meskipun cuma sekedar tindakan kecil Istilahnya tuh kayak ngasih apa ya Ngasih pelajaran aja gitu buat dia Jadi kalau sewaktu-waktu dia nyari kamu karena ada perlu minta bantu atau apa Ya coba belajar cuek aja guys Jangan dibiasain sigap yang selalu ada gitu loh Nantinya kamu malah digampangin Kalau kamu mulai belajar cuek Nantinya dia bakal ngerasa kehilangan sesuatu yang udah terlanjur menjadi kebiasaan buat dia Intinya dia bakal ngerasa kehilangan semua hal yang dulu kamu prioritasin buat dia Dilanjut yang keempat Jangan pernah ngarep dia bakal berubah Nah kamu gak boleh lemah Jangan dicariin dikit sama dia Terus kamu udah kebaperan lagi Aduh dia nyariin gue nih Jangan-jangan dia udah berubah dan mau sama gue Hal tersebut bakal bikin kamu terjebak sama keadaan yang sama Ini bisa memicu keinginan buat ngasih dia kesempatan lagi di hidup kamu Jangan lemah lah guys Yang ada kamu bakal terjebak sama keadaan yang sama terus menerus So ya kalau kamu udah ada tekad buat pergi Tekad melepaskan ataupun tekad untuk move on Ya silahkan move on aja gak perlu mikirin apa-apa lagi Dan yang kelima tahan diri Mendingan kamu nikmatin hidup kamu aja Tahan diri Jangan coba-coba kembali muncul dalam kehidupannya si dia Jangan ada lagi rasa penasaran Kangen apalagi sampai pengen tahu kabar tentangnya dia gitu Itu namanya kamu gagal move on dodol Biarin aja dia yang nguber kamu dan berbalik ngerasa nyesel ataupun kehilangan Kalau nanti dia berbalik nguber-nguber kamu Awas ya kamu jangan cengar-cengir Nah kira-kira ada yang pernah ngalamin kejadian serupa gak? Jangan sedih ya Lakuin aja cara ini Semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat PDKT tuh ada yang berhasil jadi pasangan Tapi ada juga yang malah terjebak dengan status friendzone Nah buat kamu yang sekarang lagi PDKT sama seseorang Simak tips ini yuk Supaya terhindar dari yang namanya Prenjon Yang pertama Jangan kegeeran dulu Banyak orang yang baru deket sebentar aja sama gebetannya Tapi udah kegeeran setengah mati Mikirnya tuh udah kayak gini Wah dia udah suka sama gue nih kayaknya Guys cuma karena si Doi mau diajak ngobrol sama kamu Mau diajak ketemu sama kamu Ngebales chat dari kamu Ataupun mau curhat sama kamu Bukan berarti si Doi mulai suka maupun mulai sayang sama kamu Enggak selalu begitu Kamu harus bisa perhatiin juga Mungkin aja dia nyaman sama kamu Tapi nyaman sebagai apa dulu? Sahabat, teman, keluarga, kakak, atau calon pacar So, yah Kalau kamu ngerasa gebetan kamu mulai nyaman sama kamu Ada baiknya sih ya Jangan berpikiran GR dulu GR yang berlebihan itu memang kurang baik Takutnya gak sesuai ekspektasi Dan dilanjut yang kedua Kurangin sikap yang terlalu baik Bukan berarti kamu gak boleh baik sama orang lain Maksud dari kurangin sikap yang terlalu baik disini adalah Kamu jangan selalu jadi orang yang dijadikan tempat sampahnya dia Jadi apapun masalah yang lagi menimpa dia Kamu selalu terima buat bantuin Dia lagi perlu kamu, kamu iyain Dia nyuruh kamu, kamu tolongin Dia yang punya tugas, kamu yang selesain Istilahnya tuh dia yang punya utang, kamu yang bayar Hal ini tentunya malah menyiksa diri kamu sendiri Ujung-ujungnya, di saat kamu nyatain perasaan ke dia Jawaban yang akan kamu dapetin dari dia adalah Maaf ya, kamu terlalu baik buat aku Aku udah anggap kamu sebagai sahabat aku Beneran deh Yah, mati dah Dan yang ketiga Coba sindir obrolan mengenai hubungan kalian berdua Coba deh, sewaktu kamu sama dia tuh lagi ngobrol Kamu bisa tanyain hal ini ke dia Eh, menurut kamu kita ini gimana sih? Intinya, kamu sedikit menanyakan mengenai pandangan Tentang hubungan kalian berdua lah Kalau gebetan kamu kelihatan sangat antusias dalam membahas topik tersebut Misalkan aja dia jawab gini Menurut aku, ya kita lagi dekat Aku sama kamu lagi saling mengenal Dan aku nikmatin banget sih prosesnya Pokoknya, kalau dia kelihatan antusias Dan sejalan juga jawabannya dengan apa yang kamu pengenin Maka kemungkinan besarnya Kamu bakal punya peluang buat jadi seseorang yang spesial di hatinya Tapi sebaliknya, kalau dia nggak terlalu menanggapi hal tersebut Kayak misalkan dia malah jawab gini Nah, maka siap-siap kamu kejebak dalam friendzone Jadi pinter-pinter deh baca sikap dari gebetan Kalau sikapnya dia biasa-biasa aja Bisa jadi kamu nggak dianggap orang yang spesial di mata dia Aduh guys, masa kalah sama mie rebus? Mie rebus aja ada yang spesial paket telur Masa kamu nggak? Nah, jadi gitu aja guys Cuap-cuap hari ini Semoga bermanfaat Dan ya, sekian dan terima kasih Ketemu lagi di video selanjutnya Ketemu lagi di video selanjutnya